Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di channel Jempol Unik A4 kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengatasi baut blok piston motor F1ZR yang doll 3 lubangnya ini doll bagaimana caranya simak videonya sampai habis subscribe like comment dan share juga lonceng notifikasinya ada ketinggalan video-video berikutnya dari Jempol Unik A4 mata monggo simak videonya berikut ini Hai jadi yang pertama adalah seperti biasa kita mengatasi baut-baut yang bantol seperti ini caranya biasanya yang biasa saya lakukan adalah saya tanam baut lalu kita bor kelari yang pertama yaitu kita senai dengan baut 19 Hai Miku setelah kita senai lalu masukkan baut yang sudah kita gerinda setelah kita masukkan seperti ini lalu kita potong dalam memasukkan baut yang pipih tadi usahakan dia berada di sebelah sini jangan di sebelah sini nanti mengganggu daripada boringan ini usahakan taruh di sebelah sini agar tidak mengganggu boringan kemudian kita potong terpotong lalu kita pasang sebelahnya dan sebelahnya oke setelah terpotong seperti ini mari kita ratakan dulu agar supaya permukaannya rata dengan yang sebelah sini kalau sudah seperti ini maka dia akan terlihat lubang di pinggir sebelah sini di sisi sebelah sini kan berlubang ini nah inilah yang nanti akan kita tanam dengan paku atau sepi lalu kita gerinda lalu kita gerinda oke sepinya seperti ini mas bro terbuat dari bekas paku nanti kita masukkan ke sini lalu kita potong lalu kita potong lalu kita pukul kita ratakan dengan baut pelan-pelan saja maksudnya agar dia masuk ya secara pelan-pelan dan tata kemudian kita ratakan kembali selanjutnya kita drip dripnya usahakan di tengah di tengah-tengah dripnya usahakan di tengah-tengah seperti itu agar di tengah-tengah begitu juga dengan lubang ini sama runtutan caranya oke, lalu kita bor langkah selanjutnya yaitu kita bor dengan mata bor baut 10 pengguna tapi selamat menikmati 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 selamat menikmati